Bismillah, Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy dan gue membawa satu handphone made in USA apalagi kalau bukan Google nih versi yang murah bisa dibilang terjangkau sebenernya gak murah sih terjangkau lah ya lebih tepatnya ini dateng dari toko langganan gue dari Gondray Store kemarin pas weekend cuman karena gak sempet bikin akhirnya baru bisa bikin sekarang so langsung aja kita gas oke jadi unit yang dateng ini pixel 8a dengan warna bay jadi pixel 8a itu warnanya ada hitam terus porcelain yang putih terus ada bay ini biru sama ada apa ya kayak hijau gitu ya kalau gak salah hijau muda nah gue pilih yang warna biru karena ini birunya beda dari pixel 8 Pro ini birunya lebih menurut gue ya ini keliatan lebih mewah ya lebih gelap langsung aja deh kita buka nah ini penampakannya handphonenya tuh seperti ini ya terus kita dapat biasa adapter USB A to C ada kabel USB C to C terus ada SIM ejector dan juga ada ini buku yang tebel banget ini kalau teman-teman baca nih isinya rahasia perusahaan Google ada disini semua oke jadi itu aja isi paketnya kita simple aja ya bahasnya kita langsung ke handphonenya nah ini warna birunya yang menurut gua cakep nih lebih cakep dari yang ada di pixel 8 Pro materialnya jadi seperti biasa ya karena ini adalah versi terjangkau jadi untuk bagian belakangnya nah ini kalau diketok berasa lah ini dari polikarbonat tulangnya ini masih dari aluminium jadi feelnya itu masih ya cukup mewah lah ya enggak kayak handphone murahan banget lah terus di bagian framenya juga ini dia pakai warna biru tapi dibikin glossy jadi kalau kena cahaya itu agak-agak mengkilat ya karena bahannya bukan plastik terus IP rating ada seperti biasa ya untuk A series ya itu ada IP67 dan layar ini terproteksi Gorilla Glass 3 yang gua lihat ya dari beberapa video orang lain yang sudah ngebahas pixel 8a ini adalah permasalahan di bezel nah kalau menurut gua ini mungkin bisa dibilang bezel yang bikin kezel nah nanti teman-teman bisa lihat sendiri kita lagi booting dulu sambil menunggu kita body tour dulu ya di bagian atas disini ada frame antena eh frame antena garis antena ada dua terus ada mikrofon di bagian bawah ada grill speaker ada port USB-C di sebelah kiri handphonenya ada slot kartu untuk nano sim dan di sebelah kanan ini ada tombol power dan juga ada tombol volume ada garis antenanya juga nah ini dia handphonenya tuh ya kita coba lihat yang backgroundnya tes warna putih ya ini kalau warna hitam gak terlalu kelihatan tapi kalau warna putih nah tuh ya warna putih langsung kelihatan bezelnya tebal dan ini sebenarnya gak cuma tebal ya tapi juga bisa dibilang tidak simetris karena bagian bawahnya ini lebih tebal sedikit lebih tebal dibanding bezel atasnya udah jadi kayak kita ngelihat handphone-handphone China ya mungkin kayak realme atau mungkin Samsung ya yang entry level oke sekarang kita ke menu settingnya kita lihat kita aktifin dulu ya ini dia sudah support 120hz jadi ada pilihan smooth display ini karena buatan Google jadi harusnya sudah versi terbaru Android 14 dengan security patch-nya di Mei update banget ya Mei 2024 dan FYI ini dapat update 7 tahun baik untuk versi OS-nya dan juga untuk security patch-nya jadi walaupun versi terjangkau tapi update OS-nya gak main-main ya 7 tahun bisa-bisa handphonenya rusak duluan atau hilang duluan ya sebelum waktu update-nya udah keburu habis nah dengan wallpaper yang warnanya lebih terang jadi kita semakin bisa melihat keindahan bezelnya ini ya ya mungkin butuh sekitar 1-2 hari lah ya untuk mulai terbiasa melihat pemandangan yang kurang enakan seperti ini oke nah ngomong-ngomong untuk layarnya dia dimensinya masih sama seperti pixel 7a jadi size-nya itu 6,1 inci kalau pixel 8 biasa itu kan 6 inci nah ini 6,1 inci kemudian refresh rate-nya sudah naik dari 7a 90hz sekarang udah 120hz panelnya OLED terus brightness-nya dia bisa sampai peak-nya di 2000 nits jadi ya itu sama seperti pixel 8 kemudian ada fingerprint under display-nya ya sekarang kita mau sekalian coba nih wah cepat sih ini wah mantap sip jadi untuk sensor fingerprint-nya ini cepat dan akurat kalau mungkin ngerasa ya layarnya kurang sensitif nah disini di menu display ada pilihan fitur namanya screen protector mode nah jadi increase touch sensitivity and improve touch when using a screen protector jadi kita tinggal aktifin aja ada di menu display setting oh ya by the way ini versi yang basic ya 128 ya namanya juga versi terjangkau jadi sudah terpakai itu bawaannya 15GB jadi kira-kira ya yang bisa kita pakai sisanya itu adalah sekitar 118GB nah untuk memastikan apakah layarnya juga support HDR atau enggak kita tes puter video HDR di YouTube dan yes ternyata support itu bisa sampai 2160 ya dengan opsi HDR-nya aktif kita akan melihat dengan brightness juga kalau diluar bisa sampai 2000 nits ini ya enak ya layarnya ini spesifikasinya bisa dibilang nih udah papan atas lah walaupun penampilannya papan bawah oke biar lebih pasti lagi kita lihat Netflix nih playback specification-nya sudah Widevine L1 full HD ya resolusinya dan HDR capabilities-nya bisa HDR10 josh gandos mantap oke sekarang kita coba untuk keyboard ya ini keyboardnya untuk dipakai ngetik enak banget vibratenya juga tactile banget jadi aman dan sekarang kita coba untuk speakernya oke speakernya juga mantap bisa mendukung apa yang ditampilkan layarnya suaranya kenceng walaupun nggak kenceng-kenceng banget ya tapi ini udah sangat-sangat cukup dan juga detail bahasanya juga berasa cukup bulat ya nggak cempreng oke selanjutnya kita mau lihat skor Antutu-nya jadi FYI karena Google itu kan nggak punya chipset banyak ya dia cuma punya sekarang tensor G3 yang paling tinggi jadi sama seperti yang dipakai di Pixel 8, Pixel 8 Pro ini pun begitu kita lihat ya Antutu benchmark-nya nah ini skornya dapat 1.079.000 versi ini ada 128 dan ada juga versi yang tertinggi 256 tapi kayaknya jarang deh yang 256 ya terus untuk baterainya dia kalau nggak salah sekitar 4400 ya hampir 4500 mAh cuma bedanya ngecasnya nih kalau nggak salah ini ngecasnya cuma 18 Watt aja dan ini yang terakhir kita akan coba untuk kameranya jadi spesifikasi atau setup yang dipakai itu sama seperti Pixel 7a jadi gua rasa ini adalah konfigurasi yang sama ya masih dipakai lagi yaitu kamera utamanya 64MP dengan kamera ultrawide 13MP sementara Pixel 8 yang biasa itu 50MP dengan ultrawide 12MP jadi ini 64MP dan 13MP kemudian untuk kamera depannya juga sama di 13MP nah untuk tampilan seperti ini kita akan coba ambil objek dulu ya oke ini ada oleh-oleh kemarin Mang Elan dari Kansas acara Garmin ya dapat oleh-oleh ini wih kita pakai buat foto nah jadi interface nya ada kamera nih 0,5 alias ultrawide ada 1x dan juga ada 2x digital zoom maksimum zoomnya bisa sampai 8x aja Google nggak mau ngasih lebih takut hasilnya buruk gitu ya terus untuk mode-modenya oh ini ada long expo dikasih ya mantap long expo nya bisa pakai 0,5 1x atau 2x zoom kemudian portraitnya nah portraitnya ini cakep sih menurut gua ya 1,7 atau 2x jadi bukan pakai lensa yang 1x ya itu kelihatannya kayak tempelan tapi kalau dikasih agak ngezoom dikit 1,7 atau 2x nah ini harusnya kelihatannya bagus ya kemudian untuk malemnya kita bisa pakai night side sama ya semua tingkat zoomnya bisa dipakai 0,5x 1x dan juga 2x kemudian ada panorama terus kita akan coba lihat untuk videonya harusnya dia bisa sampai dengan di 4K 60 fps yes dengan stabilisasi yang bisa aktif kalau kita mau pakai stabilisasi yang buat lari ya itu kita bisa pakai di full HD full HD di 30 fps nanti Fahmi akan coba lebih jauh nah untuk detailnya seperti biasa ya namanya handphone pixel walaupun seri terjangkau tapi hasilnya sih oke dan akurasi warnanya sih disini yang gua lihat ya ini bagus sih kita coba ini deh ada warna kuning dan juga warna coklat dari spidol oke apa yang gua lihat dan tersaji di layar ini akurat perekaman video kamera belakang pixel 8a 4k 60 fps oke ini gua jalan cepet nih oke dengan ya sudah panas sih cuman langitnya flat aja jadi nggak terlalu kelihatan ini dynamic range-nya kita coba lari yuk oke nah ini kamera depan 4K 30 fps mentok kita bisa pakai satu kali atau digital zoom 1,4 kali ini satu kali oke tuh hasilnya seperti ini dynamic range-nya oke terus stabilisasinya ya gua melihat sih lumayan ya cuma hasilnya nggak tahu seperti apa teman-teman bisa nilai sendiri by the way hasil foto di video ini memang nggak banyak ya karena ini cuma unboxing dan first impression aja nanti Fahmi yang bakal ngetes lebih jauh karena yang terbiasa menggunakan pixel tungguin aja oke jadi teman-teman udah lihat ya tadi isi paket boxnya itu apa aja kemudian udah lihat foto dan juga sampel videonya tipis-tipis ya menurut gua pixel 8a ini dia datang ya menjadi salah satu opsi anti mainstream untuk handphone yang bisa dibilang masih termasuk cukup compact lah ya dipakai satu dipegang satu tangan itu masih lumayan oke ya mirip-mirip kayak Samsung S24 yang reguler ya kurang lebih dimensinya 6,1 inci terus juga nggak terlalu berat dan looknya ini minimalis ya khas pixel banget ya dengan warna birunya yang menurut gua ini juga lebih cakep dibanding birunya di pixel 8 Pro ya deal breakernya cuma ini aja sih ya bezel layarnya aja sih yang seperti handphone handphone entry-level tapi kalau kita udah pakai 2-3 hari harusnya udah terbiasa kalau teman-teman kepo penasaran berapa harganya seperti biasa linknya gua drop di kolom deskripsi segitu aja buat video kali ini thank you selamat menikmati